Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya apa kabar Aku harap kamu dalam keadaan sehat walafiat Amin Beberapa hari yang lalu itu ada yang tanya di salah satu videoku Yang membahas tentang cara menghapus chat whatsapp Nah pertanyaannya kurang lebih seperti ini teman-teman Mas gimana cara menghapus chat status whatsapp Kalau sekilas ini pertanyaannya mirip-mirip gitu ya teman-teman Tapi kalau dipahami ini berbeda Kalau sebelumnya itu chat whatsapp Tapi kalau ini lebih spesifik yaitu cara menghapus chat status whatsapp Pertanyaannya menurutku lumayan bagus Makanya ini tak buatkan videonya Supaya bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya Karena subscribe itu gratis Tidak ada ruginya kamu subscribe channel ini Oke langsung aja teman-teman Tidak usah lama-lama kita langsung menuju tutorialnya Jadi biasanya kalau misalkan kita melihat status whatsapp orang lain Itu memang akan tersimpan di penyimpanan hp kita Misalnya ini teman-teman Aku melihat status si parjo oblu nih Statusnya tak lihat semua Nah ini statusnya akan tersimpan di hp kita Otomatis ini akan memakan memori ya teman-teman Kalau memorinya kecil ya menuh-menuhin ya kan Nah cara menghapusnya gimana? Cara menghapusnya gini teman-teman Pertama kamu bisa masuk ke file manager Terus kemudian Ini kebetulan aku menggunakan hp xiaomi ya Kalau kamu menggunakan hp merek lain silahkan disesuaikan saja Ya kurang lebih caranya sama saja teman-teman Terus kemudian disini kamu bisa pilih yang ini Terus kemudian scroll ke bawah Cari folder whatsapp teman-teman Terus kemudian pilih media Selanjutnya silahkan cari folder status Nah kalau misalkan tidak ada seperti ini Kamu bisa pilih strip 3 Habis itu setelan Dan kemudian lihat di bagian atas teman-teman Tampil berkas tersembunyi Menampilkan berkas yang digunakan untuk menjalankan android dan aplikasi Nah ini silahkan diaktifkan Seperti ini Terus kemudian kembali teman-teman Terus selanjutnya tinggal direfresh saja Duh Kalau tidak kembali dulu ya teman-teman Terus masuk ke media Dan lihat disini teman-teman Ini ada folder status Silahkan dibuka Nah statusnya akan tersimpan disini teman-teman Ini bisa dibuka ya Tuh Terus cara menghapusnya gimana Cara menghapusnya tinggal ditandai saja teman-teman Ditandai seperti ini Habis itu klik hapus Ya Hapus Cebret Teres Caranya seperti itu teman-teman Nah ini kebanyakan orang pasti bingungnya disini Karena folder ini Ini tersembunyi ya teman-teman Kalau tidak ditampilkan Yang tidak akan muncul Folder statusnya Nah kurang lebih caranya seperti itu Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semua Sekali lagi jangan lupa subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya